Kemunin, kemuning, kemuning. Berupaya merampas mobil konsumen di jalan angkatan 66 simpang sekip Palembang, Sumatera Selatan. Kenam dep kolektor nyaris dihajar masa pada Rabu siang. Para dep kolektor langsung dikerubungi masa setelah pemilik mobil berteriak meminta tolong. Keenam penagi hutang tersebut kemudian diamankan ke polsai kemuning. Menurut pemilik mobil, ia memang menunggak cicilan mobil selama 6 bulan karena sempat kehilangan pekerjaan. Namun, ia sudah berkoordinasi dengan pihak leasing untuk menyelesaikan tugakannya. Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Rampasan mobil juga terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang sopir pun merekam saat ketiga dep kolektor mencoba merampas kunci mobilnya. Berbekal video rekaman milik sopir, petugas Polsek Manggala menangkap ketiga dep kolektor. Menurut Kapolsek Manggala, sopir mengalami luka di bagian tangannya akibat perebutan kunci mobil. Kemacetan pun sempat terjadi di jalan antang karena banyaknya pengguna jalan yang menonton perselisihan antara mereka. Hingga kini, kasus percobaan perampasan mobil masih ditangani oleh Polsek Manggala. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!